Masih dihiasi dengan santet kehidupan lu? Masih, setiap hari. Standar sehari-hari. Yang terbaru apa? Hari ini gigi gue goyang semua. Berapa bulan lalu gue bangun tidur, mau ngikut rambut. Rambut gue hilang semua. Terus yang lebih spektakular lagi, berapa hari ya? Empat hari gitu. Empat hari. Gue segini lah. Gue jaman dulu pernah tweet war sama Ritwan Kamil. Terus kan gue gak tau dia siapa ya. Jaman itu. Tweet war tentang apa tewa ya? Arsitektur. Kayak gini aja, sampai hari ini gue gak tau lagu dewa lah. Masa? Satupun, iya. Gue gak tau satupun. Meskipun lu pernah sama Dhani kan yang kenyataan dalam dunia fantasi. Patasi itu kan nama Dhani kan? Iya, kan itu lagu koil. Iya. Tapi gak pernah, gak ada nyata. Si Mas Dhani gak pernah nyuruh gue nyanyi lagu dewa. Kalau gue disuruh gue nyanyi lagu dewa, pasti gue dengerin dulu. Halo teman sekelas, saya Sole Solehun. Selamat datang di Podcast Night Class. Podcastnya mereka yang terus berkarya, namun tetap otentik. Bintang tamu saya kali ini seorang vokalis band yang suka banting-banting gitar, lempar-lempar gitar, tapi kemudian gitarnya diperbaiki lagi buat dibanting lagi di konser berikutnya. Mitos dia memberikan air kencing buat temannya juga sudah santer beredar di kalangan para pendengar musik rock. Dan dia ini senang sekali twitteran sampai Endah Endresa membuat lagu liburan indie ada lirik, dia twitteran. Teman sekelas, beri sambutan yang meriah untuk teman saya yang berkarya terus dan tetap otentik, Otong Koil. Terakhir kita wawancara itu tahun berapa itu, Otong ya? Kayaknya 2003 tahun lalu ya. 2019 kali ya? Ya entah, kalau enggak 18, 19. Iya. Masih dihiasi dengan santet kehidupan lu? Masih setiap hari. Standar sehari-hari. Yang terbaru apa? Yang terbaru hari ini gigi gue goyang semua. Terus yang spektakul, yang spektakular berapa bulan lalu ya. Berapa bulan lalu gue bangun tidur, mau ngikut rambut. Rambut gue hilang semua. Terus yang lebih spektakular lagi, Natal. Eh enggak, pas tahun baru. Setelah Natal. Itu berapa hari ya? Empat hari gitu. Empat hari. Gue segini lah. Segini tuh kapanya. Ada fotonya kalau lo lihat. Enggak perlu judis. Enggak segini tuh panjangnya. Iya, gini. Jadi perkasa dong? Ya perkasa kalau sempat dipakai. Gue enggak punya pacar, enggak punya istri, jadi enggak. Berdiri terus empat hari. Terus celana? Ya gitu. Jadi gitu. Enggak bisa, apa? Enggak bisa. Lo kan panjang banget ya. Jadi gue selotipin ke perut gue gitu. Ribet lah. Berarti lo udah santai ya dengan santet itu? Ya enggak santai. Cuman udah terbiasa lah. Hari ini ada apa, besok ada apa. Udah biasa aja gitu. Itu gigi apa? Gigi kenapa tadi? Ogelak atau apa? Goyang. Semua gigi gue dari sini semua. Goyang. Bukan karena tua? Kalau karena tua, gue juga nanya ke dokter gigi, apa karena gue udah umur segini gitu. Ya mas, enggak mungkin. Enggak ada orang yang giginya tiba-tiba goyang semua, kecuali kalau lo dipukul. Kalau dipukul juga enggak akan mungkin goyang semua. Ini semuanya goyang. Makanya minum lo itu obat tadi? Iya. Itu biar lo penghilang sakit? Sakit. Kalau obat batuk buat apa? Memang suara gue ini aja apa? Ya, santet juga lah. Jadi itu tadi buat temen sekelas yang enggak tahu, otong ngantongin obat batuk sama minta kataplam. Sering tiba-tiba hilang? Iya. Sebetulnya bukan suaranya sih, efeknya ke kuping. Jadi tiba-tiba lo ngomong gue enggak dengar apa-apa gitu. Ini tapi enggak dengar? Enggak dengar. Ntar kalau gue udah tiba-tiba pengong terus, itu enggak dengar. Tapi kan orang suka ada aja yang enggak percaya kan, maksudnya dengan segala macam cerita lo tuh? Ya gue juga enggak peduli lah, mau percaya mau enggak. Gue cerita ke orang, orang enggak percaya enggak masalah. Cuman kan ya itu terjadi dalam hidup gue, jadi gue harus cari cara buat mengatasinya. Semua hal ini gitu. Apalagi untuk suara, untuk kuping gitu kan, ya pemain band kan modalnya itu. Jadi ya harus, ya so far gue bisa mengatasi dengan obat lah. Katanya, katanya sekarang kalau koil ditanya jadwal manggung itu, yang ditanya duluan bukan pelayaran makruh, tapi si dukun koil. Si penjaga gue gitu. Beneran gitu? Iya. Gue punya orang, dua orang yang ngejaga gitu. Kalau kita memanggung atau ada acara apa, ya mereka dulu yang di... Lo stand by enggak? Mereka stand by enggak. Mereka tuh apa profesinya? Enggak sih. Ya pekerja biasa. Kantor? Iya kantoran. Cuman memang punya kemampuan yang cukup luar biasa lah. Enggak berarti gue jadi selamat, cuman bisa ke inilah, bisa kalau ada apa-apa bisa diantisipasi gitu. Sejak tahun berapa itu si dua orang itu? Tiga tahun lah. Sebetulnya, gue enggak tahu ini jasa lu atau gimana gitu ya. Sejak kita wawancara, itu sebulan dari kita wawancara banyak banget bantuan terhadap gue. Apa aja misalnya? Ya itu, dua orang ini. Dua orang ini tiba-tiba dateng nge-DM gue di Instagram. Kang saya punya kemampuan ini. Siapa tahu bisa, bisa apa, membantu gitu. Ya gue temuin, terus itu sebetulnya gue setelah kita wawancara itu gue sakit parah banget gitu. Sakit gimana? Oh parah aja. Parah, total parah gitu. Nah, ya ini absurd ya. Si yang satu, orang yang satu itu mengganti semua organ tubuh gue lah. Gimana? Gimana kita? Semua organ tubuh gue tuh diganti sama dia. Maksudnya gimana? Diganti. Diganti. Apa sih? Lidah diganti jadi apa? Gimana maksudnya? Paruh-paruh gue hancur. Jantung gue hancur. Ginjal gitu mah jangan tanya lah. Memang karena... Apa ya? Karena serangan yang bertahun-tahun dan segala macem. Jadi, gue juga gak percaya kan. Pokoknya dia bilang, Mau gak kang saya ganti. Kata si dua orang yang nge-DM itu. Ya udah, ayo gimana caranya? Intinya, Dia cuma ngasih gue minuman dengan jambi-jambi lah gitu. Udah, itu Selama Satu, 6 minggu lah. Selama 6 minggu Setiga hari sekali gue dikasih minuman tersebut. Selama 6 minggu itu Seharinya Gue bisa boker 40 kali, 30 kali gitu. Jadi, Rute gue cuma dari kamar ke Toilet. Itu aja terus. Selama 6 minggu Kayak gitu. Dari lewat 6 minggu Ternyata badan gue kuat Mengalami itu gitu ya. Nah, dia Melakukan proses Mengganti Organ tubuh gitu. Gak gimana-gimana sih. Diganti tuh yang udah rusak jadi bagus gitu. Dia sih mengibatkan gue gak ngerti ya. Dia mengibatkan Menurut dia Setiap manusia itu Disediakan oleh Yang Maha Kuasa Spare part gantinya. Menurut dia gitu. Konsep dia. Menurut dia begitu. Dan dia ngegantinya dari mana? Jadi Menurut dia Dia meminta Ke Malekat gitu. Untuk mengganti Si Siapapun aja Orang itu. Ya gue gak percaya sih Gue juga Cuman Setelah itu terjadi Gue aja bisa ngerokok Gue bisa tidur Kayak Jadi Selama sekian 10 tahun Gue tuh gak tau rasa rokok Gue gak tau rasa ini gitu. Jadi gue mau ngerokok apa aja Apapun mereknya Gue gak tau rasanya gitu. Sejak itu Gue tau Oh Ini enak loh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak Indra-indranya Berfungsi lagi? Berfungsi lagi ya. Semuanya. Otomatis dari situ Memory gue balik lagi. Si Gue bertahun-tahun Bertahun-tahun Gue gak bisa mengingat Hampir apapun gitu. Maksudnya hanya sebentar Gue bisa mengingat Sesuatu Hanya sebentar Gue baca buku Udah halaman 10 Harus balik lagi halaman 1 Gue bikin lagu Atau gimana Lagu udah Mau beres Besoknya gue kerjain lagi Gue lupa ini Kemarin gimana ya gitu Kayak gitu terus Ya sejak itu Memory gue balik semua Gak semualah Paling Dari asalnya gitu ya Dari 100% Ya balik 15-20% lah gitu Buat gue cukup lah Memory gue sih gitu Cukup buat Ngerjakan apapun gitu Start dari situ Gue bisa ngerjain lagu Makanya sih Coil banyak Setahunnya gue kemarin Rilis 3 rilisan Ya Walaupun gue gak percaya Dengan metode dia Tapi Gue tau hasilnya Oh iya gitu Bener gitu Jadi terlepas Apakah dia ngibul Atau gak Kerasa ya Iya Terus Ada Sobat gue si Inong Tiba-tiba Karena dia Kecapean Kerja Standar lah ya Suaranya ilang Apa Parao gitu Udah ngilang Karena kepanjangan ngerokok Gue tanya Si pengawal gue ini kan Itu kalo suaranya ilang Itu bisa Ini gak Oh iya bisa Sama aja metodanya Oh iya cobain deh Sama Di itu juga Di apa Istilahnya Dia di detox Minum air yang di jambi-jambi itu Hanya 3 minggu lah Hanya 3 minggu Terus Ya gitu Sama Sama aja Metodanya sama Udah Langsung suaranya Beres lagi Kayak gitu Gue jadi penasaran kan Ada mantan cewek gue Sakit ginjal Batu Batu ginjal Ada batunya lah Pokoknya Gue telfon aja Lu masih sakit gak Mau disembuhin gak Mau cobain Gue suruh si Pengawal gue ini Dateng gini Ke si ibu ini Bilang aja Gue yang nyuruh Metodanya sama Dalam waktu Sebulan Periksa lagi ke dokter Udah gak ada sih Cuma minum air putih Jadi Minum air putih itu Sebetulnya untuk Menyiapkan Badan Badan kita Biar kuat Untuk proses penggantian tadi Menurut dia gitu Menurut dia gitu Kalau siapa tau Lu sakit apa Kasih tau gue aja Kita coba Nanti abis ini Banyak yang nge-DM nih Kalo Ot Itu sih mau Dimana Tapi dia bukan profesi sebagai Obat alternatif gitu Enggak Enggak Orangnya juga belum pede Untuk melakukan itu gitu Cuman ada beberapa Gue pernah nge-tweet Lu kalo ada yang sakit parah Di Twitter Gue pernah nge-tweet kayak gitu Ada yang sakit parah Lu area Bandung Kabarin gue deh Siapa tau bisa Ini gitu Siapa tau bisa Gue bisa bantu Ada 4 orang Berhasil sembuh Oh iya itu tuh Bukan lu yang nyembuhin Itu mah cuma lu ngasih tau ya Iya kan gue panah baca tuh Lu ngasih tau Kalo ada yang buat teman-teman Nanti disampaikan Si temen itu Cuman sih Orangnya kan Mungkin fans gue gitu ya Jadi Mereka kan Mungkin mereka berharap Gue yang nyembuhin gitu ya Jadi Ya udah aja Jadi kita ketemu Gini Dia disana Gue disini Lu main game aja ya Sambil gue sembuhin dari sini Jadi gue pura-pura yang nyembuhin lah Padahal si pengalau gue di belakang gitu Tapi sembuh Beneran sembuh Dan mereka taunya Oh otong koil yang menyembuhkan Iya 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 gue sih kan Ya gue gak bisa apa-apa Gue cuman Sebetulnya Gue bilang ke mereka Gue sebetulnya cuman Berdoa aja gitu Yang menyembuhkannya ya Allah Dan sampe sekarang Mereka gak tau bahwa Itu orang lain yang nyembuhin Gak tau Gak tau Kecuali mereka nonton ini ya Jadi tau Iya kalo mereka Mungkin nih Memang waktu itu sakitnya langsung Atau berapa hari setelah Si wawancara itu Tiga hari ya Lewat tiga hari itu gue amruk Gak bisa bangun lagi gitu Gak bisa bangun lagi Pokoknya bukan hanya Bukan hanya itu Pokoknya Menurut 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 gue Lu tuh sangat berjasa Untuk hidup gue Karena wawancara itu gitu Jadi banyak yang mau nolong ya Iya Jadi Ya intinya kan gue Emang gak pernah ngomong ke orang Gue gimana gitu Tapi karena dari wawancara itu Orang-orang Jadi pada Ya intinya banyak bantuan lah Itu aja Iya bahkan ada yang nyuruh Tuh Kak Otong suruh Nyium Apa Minum air Cucian Ibunya Kaki ibunya Ada yang tiba-tiba transfer gue berapa juta gitu Ada Masa Karena kasihan kali ya Karena kasihan kayaknya Gue balikin sih cuman Tapi apa sih perasaan lu dengan segala macem Apa Problema hidup selama ini Bertahun-tahun gak kelar-kelar Ya kalo gue Gue jalanin aja Mau gimana lagi ya Soalnya Gue tau orangnya Terus Gue tau semuanya buat Si pelakunya siapa dan segala macem Cuman kan Gue bukan orang yang Mau membalas Ya harusnya gue balas Biar beres gitu Cuman Mungkin gue sibuk ya Apa namanya Banyak urusan band Banyak urusan kerjaan Yang harus gue kerjakan Jadi gue gak sempat juga itu Untuk melakukan itu Tapi lu gak ada yang rasa dendam sama dia Enggak ada Enggak Gue gak sama sekali gak ada dendam Tapi capek gak sih Dengan segala macem Permasalahan ini Capek 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 banget Capek Anak gue juga sama Diserang gitu Diserang gimana Ya sama gitu Anak yang mana Si Al Si Al Intinya Mereka ini Mau matiin si Koyle gitu Gue diserang Leon serang Oh Leon juga kan Semua Semuanya Dia Dia berusaha keras untuk Membuarkan Koyle gitu Tapi kayaknya dia berhasil Memindahkan Koyle Dari Sultan Agung ya Iya Bisa dianggap gitu Itu Itu Kalian Pindah dari situ Karena Apa itu Udah Gak Gak Guna ya Disana juga Soalnya Sewa mahal Terus Pandemi gini kan Bolak balik Gak boleh Gak boleh ada pengunjung Restoran gitu Terlalu Biayanya terlalu mahal Dibandingkan Pemasukannya Jadi Gue sih lebih seneng gini Lebih seneng Apa Kalo Di Sultan Agung kan Orang Sobat-sobat gue Semua nongkrong Nongkrong di kantor Doing nothing gitu Kalo gue lebih suka Ya kan gue selalu di rumah Gue di rumah tuh Menghasilkan duit Lebih banyak Daripada Gue nongkrong gitu lah Jadi Dengan Tidak adanya tempat Nongkrong Otomatis gue gak harus Bayar sewa juga Duitnya utuh kan Lebih banyak nabung Lebih hemat Lebih hemat Si Donny juga kena Semua Adam juga Iya Semuanya Mereka gimana Kenanya Diapain Ada aja Tiba-tiba sakit apa Sakit apa Cuman emang Gue sama Leon Yang ekstrim Ekstrim Sakitnya lah Karena lu sama Leon Yang keliatan Menghasilkan sesuatu Iya Yang lain juga Gak merasa marah juga Sama si Oknum ini Ya sama Karena kan Gak tau mesti ngap Ngapain lah Gak bisa Kalau si Donny sih pengen Si Donny mah preman ya Jadi Gue datang aja Gue bakar gitu Gue bakar tokonya Atau gimana Kan kan Buat apa ya Kriminal Ya itu malah masuk penjara Sudahlah Akhirnya lu Menganggap Sudahlah tuh Karena lebih baik Energinya dihabisin Buat berkarya Iya Mending kan cari duit Atau ngapain ya Gitu Sebenernya gue bisa Cerita sesuatu Yang bikin Dia sedang melakukan Hal yang sama Tapi terhadap Band lain Oh gitu Emang Dia dendam juga Sama band Gue gak tau ya Bandnya sobat kita Di apain Ya sama kayak Coil Dia tuh berusaha Menguasai si band Si band ini Coil Band itu Band lain Dia berusaha menguasai itu Modusnya tuh itu Dengan cara begitu Dia mungkin dapet uang Atau gimana Memang Memang begitu lah Lu mau beri peringatan gak? Gue gak bisa ngasih peringatan Kan absurd Apa Kayak gak bisa dibuktikan juga Iya Dan kalau gue Ngasih tau Kan gue ngasih tau orangnya Gitu Kalau gue ngasih tau orangnya Kan Ya itu tadi Balik Balik Tapi lu tau dari mana Itu Dia mengincar band-band yang lain itu? Ya memang sudah terjadi Memang sudah terjadi Dan sudah sejak lama Gue kan gak gaul Gue gak Gue gak tau gitu kan Belum lama lah Baru beberapa kemarin Gue ngobrol sama Beberapa orang gitu ya Orang lain tuh udah tau Orang lain udah tau Eben tuh udah tau Oh Eben udah tau Sebelum meninggal tuh dia udah tau Udah tau udah lama Kayak gitu Cuman karena gue gak cerita aja Ternyata Orang lebih aware dari gue Udah banyak yang tau Pelik sekali ya Lumayan Lumayan Gak pelik lah Kalau buat gue sih Tapi Fasil terberat waktu kapan? Kapan ya? Terberat 2004 2004 Gue lumpuh Gak bisa apa-apa Sampai Tiga tahun lah itu Itu kaki kiri Terus gue lumpuh lagi Tahun 2012 Itu empat tahun Sama gak bisa apa-apa Terus badannya Sakit semua Badan sakit Sakitnya yang Wah udah di titik Sakit lah Fall Itu udah Entahlah Makan pain killer tuh Udah gak ada Artinya Yang bikin tetap Semangat hidup apa? Enggak Gue gak semangat hidup Gue gak semangat hidup Gue karena gue hidup Jadi Gue I do Anything I can do Tapi gak ada suicidal Tendensisnya Jadi Si Suicidal Tendensis Keinginan untuk Bunuh diri itu Berupa Si Santetan ini Dia tuh Ngirim Jin lah Si Jin ini yang Ayo bunuh diri Ayo bunuh diri Ayo bunuh diri Kayak gitu Kayak ngebujukin terus Untuk melakukan itu Awalnya gue merasa Gue yang Gangguan jiwa gitu Antara gue gangguan jiwa Atau gue memang Pengen bunuh diri Awalnya gue berpikir Seperti itu Tapi Pas itu terjadi Sama anak gue Baru kita yakin Ini emang Ya makhluk lain Yang Yang Ngasih ide gitu Untuk Melakukan hal itu Bukan Skizropenik Atau gitu ya Bukan Kan Kita orang yang normal Kita orang yang normal Dan Apa Gue gak tau ya Cuman Kalau orang yang seneng berkarya Orang yang seneng berkarya Itu gak Mungkin Punya Suisadal Tendesis gitu Kan Karya ini beres Gue pengen berkarya ini Berkarya Terus aja berkarya Kalau bisa gue hidup selamanya gitu Biar gue bisa selalu berkarya gitu Gue Anak gue kan Tipikal orang seperti itu Jadi gak mungkin Kita punya Keinginan untuk Bunuh diri Gak ada Gak mungkin Jadi Ya memang Bisikan Bujukan Ngasih ide Untuk Dan Gue udah pernah Gue udah pernah Karena Keinginan bunuh diri itu Tinggi gitu ya Gue pengen mati Dengan cara yang keren kan Kalau mati doang Terus Apain itu kan Agak-agak Apa Garing gitu ya Gue naik motor Motor gue modifikasi Biar keren Biar gue mati di motor itu gitu Cuman Cuman ya udah gak mati Di belokan Paling tajam Motor gue tuh susah belok Belokan paling tajam Sempit Ada truk Itu gue bebesin Gak mati lah Memang Ya memang Apa Ya kematian tuh memang Di tangan Bukan di tangan kita gitu Itu chopper yang Ban Kayak ban Mobil itu Iya Itu gak bisa belok kan Berarti dari dulu Sejak awal Koil berdiri itu Sebetulnya Problem koil Itu doang ya Gak ada problem Apa-apa ya Orang itu dateng Tahun 2001 Orang itu Muncul di Kehidupan kita Tahun 2001 Nah dari situ Ngaco semuanya Ya kalau konflik internal Apa gak ada ya Maksud Perbedaan visi Atau apa Gak ada Gak ada Ya konflik internal Dulu Mantan Pemain gitar gue Yang tiba-tiba Serakah Pengen memiliki semuanya Cuman ya Udahlah Tenang aja Gak perlu Gak Gak ada gunanya Orangnya juga Dulu yang Semua orang nyangka Yang nyantet gue tuh dia Padahal bukan Bukan Oh ada buktinya Bahwa bukan dia Dia mungkin serakah Dia mungkin serakah Dia Pengen Ngambil semua Usaha kita Duit Yang ada Dan segala macem Dia Kalau dia serakah Iya lah Gitu Dia jahat mungkin Iya Tapi kalau dia Berusaha mencelakakan Gue gitu Enggak Walau gimana pun juga Sejahat-jahatnya Dia tuh Dia sobat gue Dia gak Dia gak pernah Berusaha mencelakakan Kita gak pernah Sama sekali Lu akhirnya tau Orang itu siapa Karena apa Dulu gue ketemu Seorang Ustadz Si Pak Ustadz ini Tulis aja Tulis aja sama Kamu itu Ininya Kamu tau kok Orangnya siapa Saat itu gue juga Nyangka Nuduh Si mantan itu Mantan band kita itu Gue mau nulis Nama dia Gue tulis Loh Kok gue nulisnya Nama si ini ya Nah itu Si Bapak Ustadz Ngeliat gue gugupit ya Ya itu orang itu Enggak Pak Ustadz Maksud gue bukan ini Yaudah kalau maksud lo bukan itu Tulis lagi aja Gue bermaksud Menuliskan nama Itu Keluarnya yang nama itu Iya lah Mau percaya Mau gak juga Barulah disitu Lu tersadar Oh ternyata bukan dia Enggak Gue gak langsung Gak langsung percaya Enggak Gak langsung percaya gitu Gue tetep Gue tetep Gak bisa percaya Dengan kejadian tersebut Karena lu yakin Bahwa bukan Si orang yang lu tuduh itu Si Bapak Ustadz Ya coba aja Kalau kamu penasaran Tulis aja Berapa ratus kali Orangnya berubah gak Gue berusaha nulis Gue kayaknya nulis Lebih dari 10 kali lah Mungkin lebih dari 20 Gue kekeh gitu Gue gak ngerti kenapa Hasil tulisan gue Nama Dari situ Bermunculan Sumber-sumber lain Gue gak tau gimana Jadi Selalu aja ketemu Kalau gak Pak Ustadz Pak Dukun Pak siapa Ibu siapa Orang-orang yang Supranatural semua Gue banyak banget gitu Ketemu orang-orang Seperti itu Dalam hidup gue Ya Semuanya bilang Ya itu pelakunya Mau Lu mau Percaya Mau gak Ya itu pelakunya Ya gitu Motivasinya apa Setelah lu tau bahwa orang itu Motivasinya Memang dari awal Dia tuh fans Mau menguasai bandnya Dan Si Coil ini adalah yang gagalnya Dia gagal Dia gagal melakukannya Jadi dia dendam sendiri Jadi gue disantet Nah Banyak band lain yang Berhasil Dia ini Banyak Yang berhasil Dia jadi manajernya Dia jadi apanya Disitu Dan mungkin Mungkin ya Si Mungkin motivasinya Si Ya duit Akhir-akhirnya Ujung-ujungnya Kayaknya duit Jadi awalnya Memotivasinya Ya bisnis Mau menguasai Awalnya itu Pasti dia nge-fans Sama si Band Band tersebut Gitu Oh karena gagal Mengambil alih Coil Sebel Sedangkan di band-band lain Dia berhasil Ada yang dia kuasai Ini sungguh Aneh ya Membicarakan industri musik Tapi dari sisi Klonik ya Ini sekarang Itu sedang terjadi Banget Sesuatu Gue pengen cerita Cuman Sedang rame lah Di Bandung Jakarta Terjadi apa? Enggak lah Yang lain aja Ya nantilah Kalau kamera udah mati Jadi sekarang ide-ide lu Lagi Oh gue on fire Semalem Ada Kita berkolaborasi Dengan Si Asylum Ada band Elektronik baru Ngajakin kolaborasi Ayo Mereka minta selagu Sealbum Gue ngomong Gue ngomong selagu Sealbum Gue lagi ngerjain itu Terus Dari mana Asylum Harusnya dari Bandung Metal juga? Enggak Band Elektronik Oh Elektronik Lagi hype banget lah Itu Terus gue lagi Gue lagi Bikin cover lagunya Pure Hurture Day Yang mana? Coklat Lagu itu kan Soalnya gak ada Versi bagusnya Maksud gue Versi bagus Versi Rekaman propernya Rekaman yang bener gitu Jadi Gue berusaha niru Semirip mungkin Suara gue disuar-suarin Biar Apa namanya Biar ada lah gitu Kayak gitu Kalau jadi duit juga Duitnya gue kasihin Ke suar Ke Biar itu day aja Kenapa gak satu album? Kalau mereka setuju Gue bikin Kalau mereka Kalau mereka mengizinkannya Gue bikin sealbum Kan kemarin yang Dark Side of the Moon ya? Iya Itu minta izin gak sih? Enggak Gue Seiring waktu Gue lagi Ngedaftarin Copyrightnya Minta izin Biar bisa gue pajang di Spotify Tapi kemarin-kemarin Pas jual CD itu belum ada izin ya? Enggak Enggak Di antara semua album Pink Floyd Ya anak-anak paling Paling suka itu Paling Oh yang semuanya suka Itu Dark Side of the Moon Iya Dan Si Adam kan Mereka gak denger Si Adam tuh kan Ngedengerin Pink Floyd itu baru Oh baru Baru Ya anggap aja baru lah Dia baru mungkin dengerin Pink Floyd Baru Berapa tahun terakhir lah gitu Jadi Mau yang mana Adam? Ya Adam Dark Side itu lah Emang Yang emang paling Paling ngepop Yang paling Mudah dicerna lah ya Mudah dicerna Ya udah itu aja Atas persetujuan semua Ya udah gue kerjain Tujuannya apa sih? Kan Kemarin gue mati lah Gue mati dua kali gitu Berhubung Gue hidup lagi Jadi Aduh sebelum gue ternyata Mati beneran gitu ya Gue bikin Apa deh Sebanyak-banyaknya Apa Gue bikin rekaman Sebanyak-banyaknya Gue berusaha membantu Musisi lain Sebanyak-banyaknya gitu Biar Apa Ya gak tau lah mungkin Biar gue dikenang kek Atau apa kek lah Kayak gitu lah Siapa tau gue mati lagi Dalam waktu cepat Di antara semua band Kenapa Pinkfoy duluan Itu kan yang pertama kan Yang dibikin Satu album kamu Ya yang gue paling bisa Kayaknya Secara Maksudnya gue Gue yakin bisa mengerjakannya Dengan Hasilnya akan Sangat-sangat bagus Ya itu Kayak gitu Paling bisa nyanyinya Atau paling bisa Produksi Overallnya Dalam produksian lah Ya kalo nyanyinya gampang lah Gue mah jago nyanyi Sombong banget ya Tapi sekarang Kalo itu ada dua Pemain bassnya ya Ada dua Itu Buat manggung Atau buat rekaman juga Buat manggung Kenapa ada dua Ya nomer satu Kita udah tua ya Kita udah tua Terus musik kita Musik anak muda Tampang udah jelek semua Udah gedut-gedut gitu ya Gue kan pengen Biar enak diliat Jadi gue cari Siapa ya pemain bass yang cantik Siapa ya gitu Akhirnya Ada nih Memang Kesadarannya itu ya Buat Dari Biar enak diliat Nomer satu Biar enak diliat Terus Biar si Adam Bisa main synthesizer Main Instrumen lain gitu Terutama Gue sih pengen si Adam Lebih banyak nyanyi aja Kenapa? Gue lebih mentingin Semuanya nyanyi Daripada main musik lah Soalnya Lebih powerful aja Untuk Untuk live gitu Tulis kalo lu gak bisa nyanyi Adam bisa gantiin Itu juga mungkin ya Cuman Ya pada dasarnya Gue seneng band yang Semuanya nyanyi gitu Band-band yang Kayak ranchit gitu Kayak Apa ya band apa ya Beatles Beatles udah pasti Maksudnya Sore Sore lah Sore semuanya Nah itu kan keren banget Sore itu Super keren gitu lah Ya kalo sore Jangan tanya Nyanyinya jago Main musiknya jago Gila gitu Gue pengen Pengen seperti itu Si siapa namanya pemain bass Si dia itu ditemukannya gimana? Gue udah Kenal dia Sejak lama gitu Gue kenal dia lama Gue tau dia lama Awalnya kan gue cuman liat Oh cantik gitu Cantik bodohnya gede Ayolah gitu Ternyata jago lah Main bassnya jago Main gitarnya jago Wampun Oh awal dia emang Gatau dia jago Cuman tau dia pemain band Ya gue cuman Ya di negara ini Cewek cantik yang Jago main instrumen Berapa gelintir Bikin banget gitu Gue mikir Bodo amat lah Soal skill Ya ternyata jago banget Ininya pas lah Dan dia sadar Bahwa alasan utama dipilih Sebenernya karena cantik Iya Gue sih bilang Oh gitu Waktu ngajakin Ya ngapain gue cari yang jelek ya Gue tanya lah Tapi kerasa pengaruhnya setelah ada day itu Gatau kan Belum sempet manggung ya Sempet Terus Lumayan kita manggung 10 kali mungkin lebih lah Ya kan gak ada Panggung lah Gak kalau respon dari penggemar koil Ya kalau penggemar koil sih Gue mau melakukan apa Apapun Mereka seneng ya Kalau dari fans koil Gue mau ngapain aja Mereka seneng lah ya Yang Gue usahain kan Biar Kita sebagai band yang tua Itu masih Bisa ada Pendengar yang baru lah gitu Yang semua band tua kan Berusaha melakukan itu Kayak gitu Tahun berapa kalian merasa tua Umur gue 50 lah Emang udah tua Enggak pada tahun berapa Ngerasa band koil ini Kayaknya kita udah tua nih Momennya apa Ngeliat siapa atau apa gitu Enggak Memang Kita udah tua lah Musisi di seluruh Di seluruh dunia Musisi Siapa sih yang bisa bikin lagu Bagus dan keren Di umur yang Di atas 45 Gak ada lah Hanya sedikit sekali gitu Ada ya tapi sedikit sekali Berarti lu merasa Sudah tidak bisa bikin lagu yang keren Gue masih bisa Sampai 10 tahun ke depan Gue masih bisa Selama Memori otak gue gak hilang lagi Gue masih bisa lah Cuman Masanya udah lewat Masanya untuk koil tuh udah lewat Udah Udah Mungkin bisa dateng lagi Mungkin kita bisa terkenal lagi Atau gimana Mungkin Itu masih bisa lah Cuman Kalau menurut gue Masanya udah lewat Maksudnya kayak Rolling Stone gitu Lewat tahun 80an tuh udah lewat Masanya Tapi kan Basic fansnya Tetap banyak Atau makin banyak gitu Red Hot Chili Peppers Tahun sekian tuh udah lewat Kan Sebagai musisi tuh Kita harus sadar Maha hal itu Bahwa Masa kita tuh udah lewat Jadi Di hari tua tuh Bisa-bisanya aja lah Kita mengolah Apa yang sudah kita bikin Mungkin masih bisa dijual Sebagai kenangan gitu kan Cuman karena Kalau gue gengsi ya Gue kan orang yang sangat gengsi untuk Kalau gue gak bisa bikin materi baru yang bagus Gue gak mau menjual materi gue Yang lama diulang-ulang terus gitu Jadi Gue mau macu diri gue sendiri untuk Selalu bisa bikin materi baru yang Bagus Dan lebih bagus gitu Gue tipe orang seperti itu lah Tapi kemarin repackage Repackage apa Remix-remix lagu lama itu Gue combine kan Ada lagu baru Ada remixnya Ada cover song gitu Semua Semua gue bikin segala macem Abung koil udah beres lah Gue cuman nunggu saat yang tepat Buat Buat gue rilis Nunggu sering aja rilis Nunggu The Sigit rilis Kenapa Kita kan selalu manggung bareng Oh Apa Seringai, Sigit Dead Squad Burger Kill Itu Kita selalu barengan Gue gak mau yang duluan Kenapa Enggak ini aja Enggak Not likely aja Enggak Enggak pede Enggak sih Bukan urusan enggak pedenya Gue lebih Biar yang lain duluan Terus gue pelajarin Ininya aja Pasarnya gimana Pasarnya Kegagalannya Atau keberhasilannya Gitu Jadi bisa gue terapkan Buat ini gue sendiri Enggak Lo kalo jadi pioner Selalu Yang berdarah-darah Gitu Ya kita tunggulah Seringai Atau Sigit keluar Kayaknya masih lama juga Iya kalo kelamaan Gue rilis juga sih Tapi yang gak lama adalah Merchandisenya Podcast Naik kelas Ya Nih Saya udah diliatin tadi Suruh ngomong Yang mau beli Merchandise Podcast Naik kelas Silahkan beli di e-commerce ini Ini saya mau kasih Sambil Nganjutin ngobrol Mau ngasih Tantangan dulu sama Otong Kan Otong pernah bilang Lagu Beatles Apapun Gue bisa nyanyiin Ayo Coba Ini gue Gue bukan minta lu Nyanyiin Tapi nyanyiin Sebaik dua bait aja Tapi gue kasih kata kunci Boleh Kalo misalnya Misalnya nih Gue kasih kata kuncinya Down Berarti Don't let me down Don't let me down Nah kayak gitu misalnya Nah kalo misalnya Ini berikutnya ya Ada empat Oke Love Love me do Gimana? Love Love me do You know I love you I want La 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 So please Hey Hey Jude Gimana? Hey Jude Hey Jude Don't be afraid Take a sad song And make it better Remember La 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 Oke Need Aduh apa ya Nggak inget leh Itu ada Need yang Lagunya Si kalimatnya John Lennon Jadi terkenal tuh Apa? Need Everybody Aditnya Nggak inget leh All you need is love Oh ya Teteh Teteh Eh gue cuman inget Itu ya All you need is love Sun 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 Aduh Aduh Oh luka gue Here comes the sun Nah Bener Jadi sepuluh lagu udah ada Apa tuh? Si album Coil tuh Eh berapa puluh Lagu 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 baru Coil ada 36 lagu Tinggal dipilih mana yang mau dikeluarkan Iya Semua udah gue beresin Tinggal Mana yang cocok untuk jadi satu album Udah direkam semua itu? Udah dimixing mas Tering? Belum dimixing Tapi udah direkam semua Tinggal dipilih dimixing Iya Gue masih Gue juga belum ngasih denger ke Donny, Adam Leon juga belum Oh belum Belum Biasanya lagu-lagu Coil tuh dari lu semua Awalnya Donny Oh Donny Donny yang ngarang lagu Donny bikin materi Dia membuat lagu Dengan bagannya dan segala macem Dikasihin gue terus Kalo gue udah cocok dengan bagan itu Gue cari liriknya, nyanyinya, nadanya dan segala macem Terus gue beresin Gue Rekamannya gue beresin gitu Kalo gue gak serak Gue bongkar bagian ini Bagian ref Si Donny bikin bagian ref Gue gak suka Gue jadiin intro Bagian intro gue jadiin verse Gue bongkar-bongkar Jadi selalu dari Donny Terus lu otak-atik Baru dibalikin ke semua Buat di take Enggak, udah gue take semua Bass, drum gitu Iya Udah gue take semua Gue punya banyak player lah Berarti yang kalo gitu yang Ngisi rekaman di album Coil Nanti bukan personel Coil dong Bukan Jadi si Donny, si Adam tuh Leon udah tau beres aja Jadi nanti pas live Baru mereka Nah Kesulitannya itu adalah Nanti lagunya udah jadi Ini gimana cara kita bawainya live gitu Jadi kayak Coil tuh kayak Band-band Anggep aja band-band Top 40 gitu Band-band Top 40 dikasih lagu Lagunya Rihanna Ini gimana ya kita Kita bawainnya gimana gitu Kayak gitu Dikasih lagu Tiba-tiba dikasih lagunya Eminem Gimana ya Soalnya Untuk rekaman Dari lagu jadi rekaman Terus dibawain live itu Super susah Kecuali kalo lu rekamannya Live ya Kalo rekamannya live Jam Iya Kita Rekaman yang standar Nah itu gampang Dari rekaman ke live gampang Kalo lagunya Coil Dari rekaman ke live Sangat super susah Super susah Album yang ini doang apa Dari kemarin-kemarin Dari album pertama semua Kayak gitu Sangat sutil Berarti yang kayak Blacklight Terus Megaloblast itu Mereka yang ngisi atau Sampai Sampai Blacklight Mereka semua Oh disini doang yang baru Mulai sekarang Makanya gue bilang Ini kita udah tua Jadi Jurni mau Ngisi take gitar Aduh anak gue belum tidur Apa Nungguin anak gue tidur Ya oke Udah anaknya tidur Guanya yang ngantuk Gitu Semuanya Ada anak kecil Yang Yang Masih kecil Yang emang Ya standar lah Bapak-bapak Menurut anak Emang gak bisa Take masing-masing Di rumah File dikirim Sama ke lu Gitu Gak bisa Bisa Cuman kan ya di rumah Ada Gak ada waktunya Ada anak Ada istri yang Binjreng dikit Berisik Jadi akhirnya sekarang Lu monggil orang-orang Eh ini lu isi gitar disini Lu isi bass Dram disini Gue mencari orang yang bisa Main gitar Kayak Donnie 100% kayak Donnie Caranya carinya gimana Iya gue selalu hoki Dalam urusan kayak gitu Gue selalu mendapatkan Atau kalau gue Gue butuhnya kayak gini Musisi se-Indonesia Dengan senang hati Om saya om Tanpa perlu dibayar Tidak dibayar Gak ada yang pernah Minta duit juga Tapi ya gue pasti bayar Ini yang ini Dari mana nih Isi ini Dari Bandung Pada dimana nih Anak-anak yang isi Semuanya teman-teman Anak gue Masih pada muda-muda Iya Rata-rata Umur 21 Makanya nanti Energinya terasa Energi anak muda Pas di rekaman Iya Dan approach-nya juga Anak muda gitu Makanya semua Ini album Coil Yang ngerjain anak gue Jadi vokalnya doang Yang beneran Coil ya Iya Gue udah punya orang yang Vokalnya sama mama gue Terus buat apa dong Jadi cuma Otaknya doang ya Ini gini Iya Boneka aja disitu Iya Gue bisa Gue di kamar ya Gue di kamar Twitteran Instagraman Di sebelah Rekaman Itu gitarnya Kurang Trebal Itu Bassnya Distorsion bass Kurang ini Gitu Sementara lu masih Posting-posting Video-video aneh Iya Makanya kan Orang gak ada yang percaya Gue rekaman Dan segala macem Sambil gue Orang nyangka Twitter gue Instagram Dan Apa Apapun itu Ada adminnya Karena 24 jam ada terus Iya Jam berapapun gue posting Ya Selama gue mulai Rekaman Jalan Bakal ditulis nanti Bahwa yang main Si ini Gitar ini Gue gak pernah bohong Harusnya gitu Aneh juga sih Koil Tapi dimainkan oleh orang lain Iya Di CD yang kemarin Semuanya Semua gue tulis Semua kredit Musikinya gue tulis Selalu gue tulis Soalnya kan Emang Gue ketemu banyak Anak muda Gue yakin Gue Tepi Almarhum Eben Kita bertiga tuh Banyak ketemu Banyak banget Musisi yang Kayak pengen menunjukkan Bakatnya gitu Sama kita Mereka gak minta dibayar Gak minta Apapun juga gitu Dan bersedia Bersedia bekerja keras Untuk Untuk kita Itu Banyak lah Banyak yang sangat Berbakat Dan anak Dan anak sekarang Dalam Mainin Alat musik ya Ekstrim Jagonya Ekstrim lah Bukan hanya jago Tapi soulful Terus Bagus lah Bagus banget Si Donnie tuh Satu-satunya gitaris Yang gak bisa di Copy Gayanya Soundnya Gayanya Apa Mainnya Walaupun mainnya Sangat mudah gitu Ya itu Gitaris gue ini Gue gak mau tau Lo harus bisa Meng-copy Seperti si Om Donnie Dan bisa Kejadian Dan yang lain Sepakat ya Yaudah silahkan aja Si Donnie masih berusaha Berusaha Attack Attack dan segala macem Semang kan lama Lama Terus Istrinya nelfon Semua harus approval si Donnie kan Iya Dikasih dengar Sudah ini Ini gimana Jadi sebenarnya Rumah tangga ini Jadi membuat Apa Lo harus Begitu ya Makanya Gue merasa sangat Hikmah gitu Gue cerai itu Sangat besar Hikmahnya Buat gue Apa namanya Gak ada gunanya Keluarga gue Anak lo dimana Anak gue ikut istri gue Yang perempuan kan Yang cewek ya Si Al juga ikut Ibunya Al ikut gue Karena udah gede Iya dan Anak gue Setiap hari Bikin video Bikin musik Dia punya band sendiri Bikin lagu Bikin NFT Anak jaman sekarang Nah ekstrim lah Ininya Kemampuannya Sangat-sangat Advance gitu Dibanding kita Jadi lu satu-satunya Yang punya banyak waktu luang ya Di koil itu Iya Kemarin itu Kemarin itu apa Twitter Apa di Di suspend Apa sih gak bisa Ngetweet atau apa Gue juga gak ngerti Gue gak ngerti Gak bisa Jadi Instagram gue Sama Twitter gue Gue gak bisa posting Apa-apa Terus manager gue Itu Twitter lu di quote Sama Aw Karin Oh masa Aw Karin Gue search Gak ada Di gue sih gak ada Gak ada notification Yang gak ada Dan gak ada Semuanya gak ada Yang at median itu Kayak ilang itu Gak ilang ada Sempat ke suspend Gue juga gak tau Kenapa ke suspend Terus Gue gak bisa Hampir dua bulan Sebulan setengah Gak bisa posting Gue baru bisa posting Tadi mal Dua hari lalu Baru dua hari lalu Makanya sempet bikin Yang otong koil Gue udah punya lama itu Oh diaktifin lagi Gue aktifin lagi Jadi gue dari situ Makanya si Ucok kan Katanya mau posting musik Kok ini posting video-video Aneh lagi Iya Gara-gara yang at median Gak bisa Jadi lu Pake at otong koil Buat posting Seat post lagi Iya Iya kan gue edik Gue kalo gak posting Shit video Kayak Sakal gitu Dari mana sih Itu dapetnya Iya banyak yang ngirim Banyak yang ngirim Ada dari tiktok Ada dari instagram Dari youtube Segala macem aja Banyak banget lah Kalo gue mau Kirimin Gue posting semua Itu Sejam aja Gue bisa posting Berapa puluh Kalo di tiktok Lu nyari berarti Di tiktok kan Buka tiktok aja Yang paling depan tuh udah Video yang paling gak jelas Dan paling banyak viewers Gue sih ya Ya karena Gitu kan Ngebuka tiktok Jim ini Shocking ini Jadi gue kan Gue mau tiktok kan Udah punya akun tiktok Baru gue Baru gue bikin Semingguan lah Mau ngapain di tiktok Ya Sebetulnya semua yang Lo obrolin Berapa waktu lalu itu Ya lo bilang Lo youtubean kayak Atau apa kayak gitu Ya sekarang Gue punya semangat Untuk itu Apa Youtubean Ya intinya Gue omong ini kan Kan gue gak tau Gue gak tau mau ngapain kan Orang kayak gue gak tau Mau ngapain deh Maksudnya Gue mau nari-nari Kayak orang tolong gitu Udah umur 50 Joget kayaknya gak pantas Mantas aja sih Cuman Ntar kalo udah gue lakukan Aduh Gini sih Ya kan Gue punya banyak ide Gue punya banyak ide untuk Gue punya banyak banget ide untuk itu Segala macem untuk itu Kan gue gak mau Gue jadi kayak lu Ngowancara orang Terus Apa namanya Ya wancara gini kan Gue gak mau lah Kalau gue diwancara sih Gak aneh ya Kalau gue wancara orang Gue kan cengok ya Lu sih jago Tapi gue punya banyak ide untuk Gue mau Akan bikin video ini Video itu segala macem Gue punya banyak banget ide Jadi dalam waktu deket kita bakal melihat Apa video lu Enggak sih dalam waktu deket sih Dalam waktu deket enggak Gue masih harus Gue masih lebih memantingkan Si Si musik lah Tapi kebahagiaan apa Yang lu dapatkan dengan Seed post-seed post itu Di twitter Gue gak tau bahagia Enggaknya Gue gak tau ya Gue kan selalu sendiri Gue selalu sendiri Terus gue yang nonton video Blowon-blown itu Wah ini tolol Atau kadang gak gue tonton juga Lebih seneng ke Kita posting sesuatu Terus Komennya tuh yang Aneh-aneh Seneng baca komennya Gue Meluangkan banyak waktu Untuk Bacain komen-komen itu Kakaknya suka dijawab-jawabin Iya Ya sebisanya lah Sebisanya Sekarang gadget ada berapa? Ini Hape bukan buat Itu Handphone gue hanya bawa handphone Kalo gue keluar rumah Gue jarang Jarang pegang handphone Gue sering beli handphone Temen gue gak punya gitu Ngapain? Kenapa sering beli handphone? Ya semua orang sekeliling gue Gue beliin iphone lah Dalam rangka apa? Jadi kalo mereka Nge-videoin gue Hasilnya bagus Kemarin kan sempet apa Anak lu Itu yang Iya Iya Anak gue Biasalah Anak cewek Jadi Ayah mau Mau ini Serius? Gue kemarin Gue kayaknya pingsan Dua hari Gak bangun-bangun Badan gue meriang Sadar-sadar gue Buka Lain Eh gue ke Instagram Anak gue Eh mau ini Iphone paling baru Ya udah Ternyata Tipe itu susah Warna itu susah Nyarinya Sebetulan Langganan gue Kalo itu ada Hari ini gue beli Tungguin Dua jam Gue cari dulu Ya gitu doang Terus minta apa Jordan Sepatu Jordan Air Jordan Udah kebeli Sampai hari ini Kayaknya lupa Karena kesenangan Dapet Iphone Punya Iphone baru Umur berapa sih Sekarang tahun berapa ya Tahun sekarang aja Kurangnya 10 12 12 Oh udah mulai remaja ya Ya udah gede juga Gimana tuh punya Anak remaja putri Biasa aja ya Soalnya Anak gue dua-duanya Mereka Anak-anak yang seneng dirumah Seneng dirumah Terus ngoprek Gadget Seneng Ya anak gue yang cewek ini juga Seneng edit video Seneng Berkreasi dengan Gadgetnya gitu Kayaknya biasa aja Gak gimana lah Anak-anak masa kini lah ya Ya kayaknya semua Anak zaman sekarang gitu sih Gak Gak Ya kalau zaman dulu kan gue khawatir Wah anak gue pakai narkoba gitu Anak gue ngapa-ngapain Cuman karena ada pandemi juga kan Semua orang jarang keluar Semua stay di rumah Belajar gitu Apa kesamaan anak-anak lo dengan lo dulu kecil? Ya seneng computer Semuanya nerd yang Ini depan computer gitu Seneng main game Seneng computer Seneng Bikin Seneng menggambar Seneng Seneng dengan Berkarya Lu dulu kecil juga gitu Enggak gaul berarti Ya mungkin kalau dibandingin Sebagian besar Orang kurang Waktu gue lebih banyak depan computer Waktu kecil ngapain Di depan computer Waktu kecil belum ada computer lah Udah ada sih SMP itu udah ada Cuman kan gak menarik Baru lulus SMA lah Baru komputer banget Ya Semuanya kan awalnya Adobe Photoshop Biasanya ngapain lo Ngedit apa? Ya zaman dulu apa ya Ngedit Cewek telanjang paling ya Kan zaman dulu Apa? Ya zaman dulu kan susah Mindahin Muka Paramita Rusadi Ke badan Samantha Fox Zaman dulu sih susah Tapi zaman-zamannya Cokro atau Carding tuh Lu seberapa banyak tuh Barang yang lu beli Dari hasil Cokro Barang yang gue beli Banyak miliaran Beli dari orang gitu Oh dari orang Beli dari orang Bukan lu yang ini sendiri? Gue mengerjakan Tapi yang gue kerjakan Hal-hal yang absurd gitu Apa? Ya Yang gue beli Tank gitu Apa namanya? Dikemanain? Ada tuh di Surabaya Ditaro dimana? Gak tau Gak gue ambil eh Gak alamatnya? Ya asal aja Yang gue lakukan ya Yang gue lakukan Dan gue melakukan kejahatan Carding? Itu yang gue beli Barang-barang Perang Di zaman itu Bekas perang Oh Tank-tank bekas Ada yang jual? Ada Kan gue seneng Gue seneng dengan kematian Jadi Gue sering browsing Ini perang Situs perang gitu Jadi Barang rongsokan bekas perang itu banyak dijualin Basoka Kayak apa Tapi gak bisa dipakai? Gak bisa dipakai Oh Barang beda-beda yang gak bisa dipakai Kayak buat pajangan doang gitu Zaman dulu sih gitu Ya kalau gak di Ini kalau dikirim ke Surabaya Buat apa? Dibeli Kan gue gak tau kalau itu dikirim Oh iseng Gue kan ngasih nomor Nomornya Nomor telepon gue gitu Nama email Jadi Bendanya dateng gitu Karena itu dateng Gue kapok jadinya gitu Ya kan kalau Ya kalau orang lain kan Carding gitu CD Vinil gitu Taos Ya kan gue udah banyak Zaman dulu Gue udah koleksi dari tahun berapa gitu Ngapain gue nyari gitu Gak menarik ya Gak menarik Ya maksudnya Orang-orang kan melakukan itu Ketertarikan Dari apa yang dia browsing kan gitu Iya Tergantung aja Lo seneng browsing CD Lo pasti Carding CD Lo seneng browsing Laptop Lo pasti Carding laptop Ya gue Barang perang gitu Berarti lo sekarang Di rumah berdua doang nih? Berdua Kesepian gak? Ya emang hidup gue Selalu kesepian Maksudnya Bukan apa ya Bukan kesepian Maksudnya Apa ya Gue emang selalu sendiri Jadi gak Emang gue senengnya gitu Kenapa? Ya gue selalu begitu Gak seneng dengan Kehangatan Apa gitu Seneng Seneng Gue kalau bosen Ya kemarin Gue nyuruh assistnya Gue mau bikin book bar deh Kita book bar di Itu di hotel apa gitu Book bar tapi yang ikut Kristen semua Gak ada yang puasa ya Gak ada yang puasa Biar Ini aja Biar Ya itu juga Yang ikut Temen-temen Anak gue gitu kan Jadi ya mereka ngobrol Ya gue ngerokok aja gitu Hanya Sebenernya gue sama aja Merokok lagi Dan ngeliat iPad lagi Tapi hanya pindah Dari sini ke situ Cuma asal ada orang Rame-rame aja Tapi lo gak anti sosial Gue merasa Gue gak anti sosial Gue Gue merasa Bukan orang anti sosial Gue merasa Bukan orang yang introvert Gue sih merasanya gitu Cuma nyaman sendiri gitu Gue seneng sendiri aja Ya berarti waktu Perceraian itu Tidak berpengaruh Apa-apa Ke psikologis Berpengaruh Karena bercerai kan Gue kehilangan Kehilangan anak gue ya Bukan kehilangan lah Maksudnya Gue kan Gue pengen Setiap hari Dalam hidup gue Bersama anak gue Yang cewek Gue tuh kan pengen itu Gue kehilangan itu lah Gue kehilangan itu Cuma Ya mungkin ada baiknya Atau Maksudnya Sudahlah gitu Selama gue tau Anak gue happy Ibunya Taking care dia Dengan baik kan Udah cukup lah Gue cuman Kalau mau Gue mau ketemu Tinggal gue jemput Kita ke mal Kemana Oh di Bandung juga Tapi Ya no big deal lah Asal Ya gue liat Mantan istri gue happy Sudahlah Buat gue fine-fine aja Berarti lu pernah Enggak bahagia Atau selalu bahagia Enggak tau Enggak Enggak berpikir itu Enggak Hidup gue Hidup gue 20 tahun terakhir Sakit terus Physically sakit Jadi mau dibilang bahagia Jadi lu gak tau Apakah lu bahagia atau tidak Enggak tau Gue cuman seneng Ada sesuatu yang tercapai lah Maksudnya Duit gue abis untuk Nyekolahin Anak orang lain Jadi Ngeliat si anak ini Oh lu lulus Oh oke Ada beberapa Orang anak gue sekolahin Udah Tiga orang udah lulus Nah itu gue bahagia Apa namanya Walaupun Sebetulnya Kadang gue mikir Mendingan duit itu Mendingan gue beliin gitar Kalau gue hitung-hitung ya Asik ini Banyak juga ya Gue bisa beli mobil sport Cuman kan Kalau gue punya mobil sport Gue gak pernah kemana-mana ya Gue gak pernah niat Mamerinnya Atau gimana Nyetir aja gue males Gak punya gitu Terus Belum pajak Belum apa Gak ada pencapaiannya gitu Tapi kalau misalnya ada Ini anak ini lulus Ya ada Itu Rehabi itu ada Gimana ceritanya kok bisa Ngebiayain anak-anak orang Yang satu Ibunya Mantan pacar Putus Anaknya Stay Tapi dia punya bapak kan Enggak Itu anak lu bukan Bukan Jadi Gue pacaran Janda Punya anak Oh Jadi hubungan kalian berakhir Tapi lu Masih sayang sama anaknya Iya Gue juga gak pernah ketemu Jadi Anaknya lebih ke Ayah Gue bayar kuliah Berapa duit nih Transfer Kayak gitu lah Jadi kayak Anak angkat Atau anak asuh ya Kayaknya Anak asuh Gue gak ngasuh juga Apa ya mungkin Ya iasan otong koil Sugar daddy Sugar daddy Tapi kan kalau sugar daddy Biasanya ada Lu Karena kasihan Atau apa Gue gak tau Gue juga Gue tidak senang merasa kasihan ya Gue paling gak suka Gue punya rasa kasihan Gue gak suka Cuman Gue gak tau gimana juga Gue gak bisa ngejelasin juga lah Jadi Kebetulan gue punya duit Gak banyak juga kan Duitnya gitu Sebulan mungkin berapa juta lah gitu Gue continue cari uang Terus Kebetulan uangnya ada Yaudah Dia minta apa Gue kasih aja gitu Sebisanya gitu Sebisanya yang gue punya Tapi ada tiga anak Iya Yang dua itu dari mana? Yang dua Bapaknya di penjara lah ya Sobat gue gitu Bapaknya di penjara Si istrinya gak Ya gak mampu lah buat Kondisi ekonomi mereka gak Gak mampu untuk Nyekolahin anak lah gitu Jadi yaudah Gue yang sekolahin deh Itu dua anak itu Gitu doang Paling ya Konsekuensinya Gue gak punya duit buat anak gue kan Anak sendiri malah Terus Jadi gue bilang sama anak gue Umur lu Umur lu segini Umur lu sekian Umur lu Twenty gitu Gue punya penghasilan Sebulan sekian Dan Dia tau kan Gue orang yang Ayah Gue minta duit dong Duit gue abis Gue ngasihin handphone Transfer sendiri aja Gue kan orang yang Cukup barbar gitu Dengan duit Dengan rekening gue Jadi Gue bilang ke anak gue Gue punya penghasilan Sekian sebulan Ini gue pake buat Nyekolahin Sini 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 Otomatis Seharusnya itu duit buat lu Duit sebanyak itu tuh Harusnya buat lu Tapi umur lu masih Dua puluh Masih dua satu Kalau gue ngasih Kebebasan lu Dengan uang sebanyak itu Untuk gak tau Untuk apa yang Dia butuhkan Gue khawatir Hidup lu gak akan bener Gue butuh lu Untuk menguasai sesuatu Atau lu berkarya gitu Mau apa Jadi apa Kayak terserah lah Mau Jadi drummer Kayak jadi Apapun Jadi DJ Atau jadi penyanyi Apapun lah Tapi gue butuh Tentang waktu Sekian lama Sampai umur lu Senggaknya mungkin umur lu 25 gitu Lu punya Keahlian Dan lu punya Semangat untuk Berkarya gitu lah Jadi dari Semangat itu Semoga lu Dapet duit Ya anak gue juga Ya terserah lah Gimana lu aja Bodo amat Gue capek-capek Ngomong serius Anak gue Oke ya Gue refer Jadi ya Ya gue pikir ya Atas izin dia Si duit ini Gue pake lah buat Nyekolahin gitu Padahal lu juga Bukan yang kaya raya Banget ya Enggak Gue bukan Jauh banget lah Dari kaya Cuman Ya ada lah Uang ada Semua Apa ya Ya kalau gue Bisa ngasih gitu Bisa bantu Hal yang positif Gue usahain deh Untuk orang-orang yang Kebenaran Tadi rumah Ini seperti biasa Semua yang datang kesini Diminta menggambar Di tote bag Nah berhubung lu Pernah mengenyam pendidikan Sebagai arsitek kan Sebentar walaupun Coba digambar rumah idaman Versi otong koil Ntar ketahuan lah Kalau gue jago segala Jangan sombong Gambar aja dulu Gambar apa coba Rumah 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 yang menurut lu Rumah idaman Rumah idaman Ya pokoknya Gambar rumah Rumah yang menurut lu Idaman aja Rumah idaman mah Gak ada lah Yang ada cewek Cewek idaman Rumah yang bagus lah Kalau gak Apa ya Sambil nunggu otong Menggambar Saya mau mengingatkan Buat teman sekelas Yang mau beli Merchandise podcast Naiklah silahkan beli Di e-commerce Sini Aduh rumah apa lah Rumah Enggak-enggak aja lah Ya rumah aja Gambar aja Rumah yang bagus Menurut lu Kan lu arsitek Kita pengen liat Masih ada gak Sisa-sisa jiwa Arsitek lu Apa cuma lirik lu Seharusnya gue Sangat jago Menggambar Seharusnya Gitu lah ya Ya terserah lah Ini kayaknya bukan Gambar rumah nih Rumah lah ya Belum terlihat aja Emang Gambar gini Ada kamera di Gak ada sih Ini nih Paling ini doang nih Nih Itu harus gini kali ya Rumah gadang Nah betul sekali Rumah gadang Ada lo orang Jawa Tanda tangan Tanda tangan Harusnya ada sesuatu-sesuatunya Cuman gue udah Gak boleh nyontek sih Di jawa dong Apakah ini Sama ini dong Tolong tanda tangan Sekalian buat Dibagikan nanti Oke teman sekelas Ini dia Bagus loh Gambarnya Rumah gadang Versi Otong Coil Sudah di tanda tangan Otcoil Ada pentagram Rumah gadang Ini lu ada-ada aja Nyuruh gambar rumah Nah ini Kaos ini Dan tadi Apa Si Thought Bagnya Bisa didapatkan Nanti kita bakal bagikan Di Instagram At Authenticity Underscore ID Gitar yang dibanting Udah berapa Tong Sepanjang karir Kalau yang dibanting Mungkin gak banyak Tapi yang gue kasih banyak Oh yang kayak kuis-kuis Yang tiba-tiba Di panggung gitu Iya Kalau yang dibanting Mungkin Tiga puluhan lah ya Tiga puluh gitar lah Itu tuh udah Tapi satu gitar Bisa dua kali Tiga kali manggung Dalam Range waktu Dari awal Coil Kita pertama kali manggung Tahun Sembilan lima lah ya Sembilan limaan Sampai hari ini Mungkin Hanya tiga puluhan Tapi kalau yang gue kasihin Mungkin Tiga ratus Itu lu lihat siapa Sebetulnya Waktu itu Dari band Dari siapa Banting kita The who atau siapa Gue gak inget persisnya Siapa Gak inget ya Kita kan Gede di ini Delapan puluhan Video-video musik Delapan puluhan Kan Zaman itu Banyak banget Band-band Rock yang Gitu lah Ngelempar gitar Terus Tapi gue gak Gak keinget persisnya siapa Ben apa Gak inget Atau mungkin yang Kurt Cobain mungkin ya Yang Yang ngacur-ngacurin Yang Yang pasti Yang gue tau Gue melakukan itu Karena Karena bisa dibetulin Gitu Karena Kurt Cobain itu melakukan itu Oh dia pun dibenerin Iya Kurt Cobain itu selalu Ngebenerin Ada artikel Artikel membahas itu Jadi yang gitar yang dia hancurin itu Beda yang dia Akhir-akhir lagu Dia udah pake gitar yang berbeda Khusus yang buat dihancurin Enggak Kurt Cobain itu selalu Menghancurkan gitarnya Jadi gitar yang dihancurin Besok dipake lagi sama dia Dia ngancurin gitar Ada teknisinya yang Betulin si gitar itu Jadi dipake lagi Kurt Cobain itu gitarnya kan jelek semua Gak Gak ada yang mahal-mahal Bukan gak ada yang mahal Gak ada yang cun gitu Semua gitar dia tuh gak ada yang cun Cuma karena ada bising Jadi orang menganggapnya Iya Ah Nirvana ini gitu Iya Semuanya tuh Gue tuh Jadi yang Inspirasinya sebetulnya Bukan ngancurin gitarnya Apa tuh? Tapi ngebenerin gitarnya gitu Oh bisa ternyata Kalau udah dihancurin Bisa dibenerin Masih bisa dimainin Iya gitu Bener lagi Jadi yang gue cari kan Mekanik yang bisa Dengan cepat gitu Ngebenerin itu Kalau awalnya motivasinya apa Ngancurin gitar? Ya gue merasa gaya aja Rasa Rasa sangat keren melakukan itu Pernah luka gak Gara-gara banting gitar Iya selalu Selalu Pasti luka Tapi sepanjang Dari dulu berkarir Sampai sekarang Yang paling manis Menjadi Vokalis band itu apa? Vokalis coil itu apa? Memori paling manis Ya yang paling Wah manis banget nih memorinya Gak ada yang manis lah Tait semua Gak Apa ya? Kalau band lain kan Jadi pemain band Dapet cewek cantik Kan gue enggak ya Gue enggak Gak kayak gitu Jadi lu tuh sepanjang Bertahun-tahun ini Berkarya buat apa? Gue senang melakukannya Gue senang melakukannya Terus kadang Dapet duit Dapet duit yang make sense gitu Dapet duit yang lumayan Buat hidup Buat Ya mostly Gue enggak Atau Gue tinggal Gak pengen ngomong ini Karena terdengar Apa ya gitu ya Cuman Gue hidup gue tuh Hanya untuk ngebantuin orang lain gitu lah Gak Gak Kesimpulan hidup gue tuh Kayaknya gue selalu berusaha Gue selalu berusaha punya duit Jadi kalo ada yang gue tuduhin Gitu Makanya bikin ramuan rambut Bikin jamu pun itu Ada niat membantu orang Enggak itu sih karena Itu sih karena Ada yang ngebisikin gue Ngebisikin gimana sih Kan gue pas nonton videonya Ini gimana Ngebisikin gimana Jadi Ini kayak gue dateng kesini gitu ya Ini ada yang ngebisikin gue Apa? Itu dia begini Dia begini Coba apa? Dia gimana? Enggak gue gak Gue dengerin Untuk mendengarkan itu tuh Butuh Butuh konsentrasi Gue tidak melatih Kemampuan untuk itu lah Gue tidak melatih itu Ada Ini banyak yang Ngebisikin gue tuh banyak Suara-suara? Iya Banyak tuh dalam arti Berbeda-beda suaranya Atau orangnya satu tapi Enggak gue gak tau Jadi Jadi gue Gue banyak tau hal Karena ada yang ngasih tau gitu Misalnya apa? Ya apa aja gitu Gala macam Ya kalo bisa gue konsentrasi dikit Ntar muncul Itu Berarti lu udah jadi paranormal sebetulnya? Iya Iya Sejak kapan itu? Iya karena gue di santet Jadi Si santet itu banyak-banyak metodanya gitu Yang Ada yang ngirimin benda Ada yang ngirimin Emosi gitu Ada yang ngirimin Makhluk-makhluk Yang Berbicara Jadi ibaratnya ini tuh Makhluk tadinya buat mencelakakan lu Malah jadi temen Ada yang gitu Ada Segala macam lah Jadi Di badan gue tuh Bolak-balik harus dibersihin Dibersihin karena banyak Si makhluk-makhluk tersebut gitu Nah itu Mereka berbicara Bahasa Indonesia? Enggak tau Tapi bagaimana bisa mengerti apa yang mereka bicarakan? Enggak gue gak tau Enggak gue tidak berusaha mengerti Gue tidak berusaha mengerti Tidak berusaha mendengarkan gitu Tapi itu ada terus Makanya Kadang Gue dengerin gitu Kadang gue dengerin 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 Ada yang berulang-ulang terus Kata-kata ini berulang terus Apa misalnya? Ya itu Akhirnya jadi hair tonic gitu Jadi dia ngasih tau Ini Enggak Dia gak ngasih tau Dia gak ngasih tau lah Ada kata-kata yang berulang gitu Iya jadi Enggak ngasih tau Tapi ada kata-kata yang berulang Itu maksudnya gimana? Kan ngasih tau berarti Jadi kata-kata itu Akhirnya gue catat Karena kepikiran terus gitu Itu terus gitu Itu gue catat Gue catat Ada beberapa yang gue catat Gue catat Gue catat Jadi gue cari Ini apa? Artinya apa? Gitu Ada yang bahasa Arab Ada yang bahasa India Jadi setelah gue iniin Beberap Di suatu waktu Ini artinya Gue juga udah gak tau Itu artinya benar atau enggak Tapi dari yang gue artiin Oh ini tuh ini Ini Terus ini semua buat apa ya? Gue googling lah Semuanya ternyata buat rambut gitu Kalau buat rambut Berarti bisa gue apain ya Jadi gue cari pengetahuan lah Tentang pertumbuhan rambut Dan segala macem Berapa bulan-bulan Gue baca semuanya Wah ini semua bisa jadi obat Kayak gitu Bukan bisikannya Oh bikin hair tonic Enggak Bukan bisikannya ginseng Enggak Enggak gitu Jadi pikir Kayak ide-ide Seolah kayaknya Kayak gue yang punya ide-nya gitu Cuman kan kalau gue yang punya ide Lah gue tau dari mana Gue mau bikin hair tonic Tau dari mana Oh bisikan tuh bukan suara-suara Enggak Enggak Jadi kayak kepikiran Terus kok ngapain mikirin ini Oh maksud bisikan tuh itu Jadi terus 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 kayak contohnya hair tonic kan Enggak nyambung lah Sesuatu yang enggak nyambung Kalau misalnya bisikannya lirik lagu Oke nyambung Bikin apa Ini hair tonic What the fuck Jamu juga kan Iya Sama Si hair tonic duluan kan baru jamu Hair tonic yang pertama Yang pertama hair tonic Pas jamu jadi lebih ini Oh ini apaan lagi Kenapa Karena si hair tonic berhasil Gue cari Ilham lagi gitu Jadi Bisikin lagi dong Bisikin lagi Apa Apa Gitu Kayak gitu Itu jamu Terus gue bikin Ini ada Satu Ini udah lama juga nih Apa Buat Nyemprotin muka gitu Buat Biar apa Kalau kata orang Muka gue tuh terlihat Sangat muda lah Kata orang gue juga Enggak tau ya Obat ganteng Mungkin Kan kemarin Muka gue ini banget Apa Benep Muka gue Hancur banget gitu ya Lumayan gue Semprot-semprot ini Jadi Mendingan lagi Itu belum dijual Udah gue jual Cuman Gue susah mengiklankannya gitu Kenapa susah Karena Gue gak tau ini buat apa Gitu lah Tapi orang yang memakainya udah lama tuh Jadi cantik Pokoknya tadi lu nyemprot-nyemprotin itu Itu Iya Gue selalu Gue edit Nyemprotin terus Ini kalau gak di Kamera Gue masih nyemprotin terus Bahan-bahannya alami Iya Enggak lu bikinnya di mana Pabrik atau apa Gimana yang cari bikin Bikin di rumah Semuanya gue bikin di rumah Sendiri Sendiri Jadi Ini yang buat muka tuh Dari Rendaman Waluh Labu putih Labu Ya waluh tuh Waluh Begitulah Sederhana sebetulnya Yang paling laku yang mana Sejauh ini Antara jamu dan si terandual Air tonic Karena memang Lumayan Extreme itu Cepet Si air tonic itu Kemarin rambut gue Rambut gue ilangkan lah Kemarin Ini rambut gue udah segini lagi Berarti Waktu lu dihabiskan Antara Apa Main twitter Bikin album Sama bikin Air tonic Dan jamu Iya Ini yang tonton Pasti ada yang Gak percaya nih Kalau denger ini kan Ya emang Ya gitu Emang gak bisa dipercaya Gue juga gak percaya lah Cuman kan Ada hasil Yang paling penting tuh Ada hasilnya Kayak gitu Kayak gitu aja Jadi kadang gue gak pengen Cerita juga Proses dan segala macam Gue gak pengen Gak pengen cerita Terlalu absurd juga Iya Karena Banyak yang lu ceritakan itu Terlalu Susah dipahami Logika ya Iya Gak Ya orang gak akan percaya lah Cuman juga Gue juga Gue juga gak Gak minta orang percaya Udah aman Berarti sebetulnya Masih ada sisi positifnya nih Ada hikmahnya dari lu Disantet-santet Iya Ya enggak lah Nah ini bisa jadi Pokoknya ini 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 Ya Itu Bentukan survive aja Kan mendingan gak disantet Mendingan gak disantet Gue bisa kerja Dengan ini Terus gue kayak raya gitu Karena gak ada halangan gitu Tapi gak bisa bikin Itu Terandua dan Ya gak usah Gak usah Menghasilkan gak itu? Menghasilkan Ya selama ini gue hidup Dari sana juga Sekarang dari situ Daripada dari musiknya Ya musik Selama pandemi ini Jadi duit berapa Makanya Survive-nya dari itu Walaupun Selama pandemi Si Coil Lumayan Ada job gitu ya Maksudnya Dibandingkan band lain gitu Mau band Mainstream Mau band siapa gitu ya Kita cukup Lumayan Ada job gitu Selama pandemi Tapi ya Overallnya Angkanya Gak Gak sebanyak Ini biasa Maksudnya Sebelum pandemi gitu Paling kan sebulan Cuman ada Satu dua lagi Pandemi Tiga tahun terakhir ini Buat lu seperti apa rasanya? Sama aja Kan hidup gue Sebelum pandemi juga udah kayak gini Gue gak pernah keluar rumah Gak pernah Ketemu orang Gak pernah Ya jauh sebelum pandemi Hidup gue udah kayak pandemi gitu Gue keluar rumah Hanya kalo manggung kan Atau Janjian sama orang di kantor Tolong aja di rumah Makanya bener lirik lu ya Padahal yang pasti datang kita tak akan menang Iya Kadang gue nyesel Gue nyesel sih bikin lirik Kenapa? Karena terjadi gitu semuanya Hal yang lu tulis tuh terjadi Apa? Selain itu apa? Ya kalo menurut fans gue Semua lirik gue kejadian Gue juga gak hafal lirik gue Berarti lu harus bikin Oh pantesan lu kalo di panggung Suka ada Kopian apa Print-printan text-text ya Emang harus Liat dikit gitu Kenapa sih? Gak hafal tuh gara-gara apa? Emang gak hafal Ya mungkin memori gue gak Gak Secara Secara Ya anggap aja harddisknya tuh Harddisk dan RAMnya tuh gak Gak bisa menampung itu Gue bisa bikin sesuatu dengan mudah gitu Dan bagus Tapi untuk mengingat apa yang gue bikin Dan menyanyikannya gue gak Makanya gue bilang Leh Pernah mendengarnya Tapi di memori gue gak ada Tapi kalo di recall sedikit Ingat lagi Ingat lagi Itu ngeperin-ngeperin lirik pas manggung tuh dari Tahun berapa? Vokalisme banyak lah yang kayak gitu Gue, Yuki pas Yuki? Sama Gue sama Yuki sama Kalo liat pas manggung lirik semua itu Kalo di Bule Pink Floyd tuh monitor lirik semua Emang Kayaknya standar Vokalis Gak hafal lirik itu standar Banyak Dan lu tidak ada usaha untuk menghafal juga gitu? Gak bisa Gak bisa? Gue ngapalin gue gak bisa Gue berusaha sekeras mungkin untuk menghafal Gak bisa leh Maksudnya kan Kan lebih enak Apal terus Iya ekspresif Gitu kan Jadi Lebih gimana lah gitu Gak bisa Memang gue harus tau Keterbatasan gue dimana gue harus tau Makanya gue bilang Gue tau kemampuan gue dalam hal apa Sangat tinggi Gue tau Tapi Dalam Keterbatasan Kemampuan gue juga Gue harus tau Gue berusaha mengembangkannya gitu Tapi Oh iya gak bisa Mungkin sampai umur gue 35 gitu Gue masih maksa Biar Gue harus bisa Gue harus jago Gue harus bisa Kayak ingin wimau mestiin gitu Lewat umur 35 Anjing Gak bisa Kalau selama belasan tahun ini Apa yang memikin lu Kayak seneng gitu Apresiasi dari orang Gak Gak ada Gue cuman Gue cuman seneng itu aja Gue cuman seneng Itu Ngebiayin Ngebiayin Sekolah Terus Ada Pemain bass gue Dia jago gitu Main bassnya Terus Yaudah Ntar Kita beli bass yang Yang bagus ya Oh iya Ini berapa harganya Segini Oh beli Beli Terus Harganya cuman Berapalah gitu Karena gue Gue ngeliat Oh Pake bass 10 jutaan aja Anak ini Seneng banget gitu Makin Makin jago gitu Yaudah beli yang 5 lagi Ini si Dea ini Bukan Oh yang buat ngisi itu Yaudah beli lagi Ya gue seneng ngeliat itu aja Liat Apa Mereka bisa sesuatu Gue bisa ngasih sarana Terus Ya buat lo Barangnya buat lo aja Jadi kalo kayak pujian misalnya Kayak apa Si Boril kan pernah bilang Wah Dia suka Pokalistu Otongkoil Karena Keren dan unik Itu tidak berarti Apa-apa Berarti ya Maksudnya Aril gitu Pancing gue dipuji Aril Itu sangat berarti Cuman Cepet lupanya Gitu-gitu Ya maksudnya gue Gue seneng Apa Standar lah Seneng dipuji Apalagi oleh seseorang yang Terkenal Seorang yang Manusia super gitu Aril kan Termasuk manusia super Kenapa? Apa ya Gue juga gak terlalu Tau kenapa Cuman Orang yang punya Karir di musik Untuk rentang Waktu yang Sangat lama Hebat Banget Hebat Banget Tapi lo ngikutin Noah atau Peter Pan Engga Lagunya Aril kan bukan Tipe lagu yang Gue dengerin Gue gak bisa Bikin judgment Lagunya jelek Atau bagus Gue cuman Ya gini aja Sampai hari ini gue gak tau lagu dewa Masa Satupun Iya Gue gak tau satupun Meskipun lu pernah Apa Sama Dhani kan Yang kenyataan dalam dunia fantasi Fantasi itu kan Nama Dhani kan Kan itu lagu koil Iya Tapi gak pernah Gak ada Si mas Dhani gak pernah nyuruh gue Nyanyi lagu Nyanyi lagu dewa Kalau gue disuruh nyanyi lagu dewa Pasti gue dengerin dulu gitu Mas kangen gak tau Lagu kangen gitu Sama sekali Belum pernah dalam hidup Terlitas misalnya lagi dimana Oh ada lagu dewa yang putar Pasti Itu udah pasti terjadi Tapi kan gue gak tau Itu lagu siapa gitu Padahal lu kan akar Bapak malasso Iya Lagu nyari lasso gue tau Lasso Manggung Gue nonton gitu Kalau dewa malah gak tau Belum pernah gue nonton dewa Lagu-lagunya Ariel Gue tau yang Album pertama ya Album pertama Album kedua Peter Pan Karena anak gue Masih Balita kan Selalu pengen Di setelin Peter Pan Gue kayaknya Dua album itu Brainstorm Gue udah gak bisa bilang Itu bagus tau jelek Ngeselin aja Lagu Karena di dengerin terus Karena anak gue Minta Setelah minta Setelah minta nyetel itu Itu dia kecil Terus Ya gue paling cuman tau lagu Ariel yang Itu yang Terakhir tuh videonya Ini banget apa Oh yang si Iqbal Iqbal Gue tau itu Itu bagus banget lagunya Gue cuman tau itu doang Waktu kemarin Berapa tahun lalu Gue Bantuin Ariel Buat rekaman Apa? Harusnya Di albumnya Noah itu Ada satu lagu Satu lagu gue Gue berusaha ngebantuin Si vokal Terus Lirik dan segala macem Gue gak kontak sama sekali Sama sekali sama Ariel Tapi kayaknya ya Kayanya Saat itu mungkin Si Boril lagi Stuck mungkin ya Lagi stuck Lagi gimana gitu Jadi si Capung minta Tung bantuin gue deh Ngurusin rekaman si Noah Gue manteng gue Melakukan sedikit Tekaman lagunya Noah itu Cuman gue sakit lah Gue sakit jadi Gue gak berlanjut Gue udah bilang sama Capung Pung Sorry Berapa waktu lalu Gue gak Jadi gak Capung mau kontak gue tuh Gue gak bisa Balas gitu Gue bilang Next time ada Ariel next time ada Ini sekarang gue ready Capungnya Iya lah ntar Kalau Kalau Ariel butuh Tapi Dewa satu pun Maksudnya satu lagu pun Gue tau ini Satu-satunya Iya kamu lah satu-satunya Nah itu gue Itu satu-satunya Kalau Lasso karena Sering manggung bareng Iya Lasso gue masih Karena Gue juga gak tau kenapa Memang begitu Memang begitu aja Kalau band lokal yang Lo merasa keren Selain Banyak ya band Band lokal yang keren Tapi yang gue dengerin lagunya Gak banyak Yang lu dengerin lagunya siapa? Gue dengerin banget ya Yang zaman-zaman dulu doang Standar lah Faris Terus Darlas mana Zaman Zaman gue Sempe Kalau sekarang Ada yang ikutin gak Band-band dari lokal yang Baru-baru? Jangan kan lokal Mau lokal internasional Gue gak Gue hanya ngikutin Di Gue hanya ngikutin Band black metal Sama band IBM Kalau di dua itu gue tau banget Kalau di luar itu Di luar itu gak tau Sama sekali gak tau Karena gue hanya mendengarkan itu doang Sama Ya lagu-lagu kenangan gue Zaman muda Kalau di dua genre itu Gue tau banyak Maka dua genre itu kan Paling tidak menarik Untuk semua orang Gak semua ngerti Iya Selebihnya Semua lagu buat gue Apa ya Buat gue semua lagu tuh bahan Karena gue kan orang recording Jadi Gue gak bisa Bikin judgment lagu ini jelek Lagu ini bagus Gue gak bisa Gue hanya gak dengar lagu Ya mau kita apain lagu ini Gue membantu Semaksimal Yang gue bisa Ya walaupun dulu pernah bilang Club 80 Apa Yang Apa jelek atau apa Enggak sih Si Club 80 itu sebetulnya Gue suka banget itu lah Album pertamanya dia tuh Buat gue Oh anjing Si gejolak Ula muda itu Gue tuh orang yang Anjing Gue keduluan mau bikin kayak gini Si anjing Kayak gitu Sebetulnya gitu Cuman Ya itu karena gue ngomong apa Di Ripple Di Ripple Mungkin yang bacanya Jadi Ini kan Haters gitu Ya harusnya sih Kalau Terjadinya Mungkin terjadinya sekarang ya Ada Sosmed gitu Mungkin itu jadi rame Jadi Saling Saling bully Jadi rame Jadi gimana malah Sebetulnya bagus Sebetulnya Menurut gue Karena Ya kan udah jelas ya Lu ngedenger album Club Ethics yang pertama itu Gue tau dia suka laku Lagu apa aja gitu lah Karena referensinya sama Referensinya sama Orang-orang ini pasti ngedengerin Apa yang gue dengerin Ya kan Mau Gimana-gimana Kalau ketemu Udah pasti jadi temen lah Cuman kan Entahlah Di Twitter Suka ada yang ngebully lu gak? Ya ada Gue kayaknya Gue ngomong apapun Di Twitter Enggak dulu kayaknya Apa sih yang Lu ngomentarin apa Lu ngeledekin Kasus apa Terus ada yang nyerang Terus gak tau itu Lu gitu Gue lupanya Gue Pernah lah Ada pernah Gue pernah Zaman dulu pernah Tweet war sama Rituan Kamil Terus kan gue gak tau dia siapa ya Zaman itu Setelah gue tau Ini politik Nyesel gue Tweet war Tentang apa Tewanya Arsitektur Apa yang diperdebatkan kalian? Gue lup Gue lup Oh ini Si Rituan Kamilin kan Gue gak tau dia siapa Gue gak kenal Belum jadi wali kota ya Belum Belum Dia sering nge tweet Tentang arsitek Jadi gue follow Karena itunya bagus Apa Semua tweetnya tuh Ini arsitektur lah gitu Kenangan aja buat gue Membaca Literatur Arsitektur Kan gue males bacanya kan Tapi kalo ada yang nge tweet kan Seneng kan bacanya gitu Jadi gue nge fans sama si Rituan Kamilin Suatu waktu dia Kayaknya punya ide Rumah makan tuh Kayaknya si Kang Rituan tuh Mau Punya ide Mau Restoran di Bandung tuh Iniin pengamen Itu kalo gak salah Oh menyediakan tempat Buat pengamen Jadi yang punya restoran Nyadain tempat Buat pengamen Main disitu Terus Lu debat apa? Ya kan gue punya restoran Ya gue gak mau Ada pengamen Main di restoran gue gitu Kalo Ada pun ya Gue cari yang bagus Apa Bukan pengamen-pengamen Tinggir jalan Ya maksudnya Gue Gue berusaha Pengamen tinggir jalan Itu bukan musisi Gitu Kalo lu mau jadi musisi Ya Yang benar aja Cari jalur Untuk jadi musisi Yang terkenal Yang kaya gitu Bukan dengan ngamen Maksudnya Beda gitu Beda Jangan ngeliat dari Dia miskin Gak mampu Terus Jadi Pengamen gitu Lo apa kabar Sule Emang dulu Lang kaya Sule juga dulu Miskin sih Siapa dulu Miskin Tapi mereka mencari Jalan Jalan mereka sendiri kan Buat Jadi orang sukses Gitu Gak dengan Namanya di jalan Terus Lu debatnya gitu Sudah berdebat lagi Ya lumayan panjang lah Kayanya Gue gak tau Ngobrol apa aja gitu Cuman ya itu Gue gak tau Kalo dia Punya karir di Politik Kalau gue tau Si Kang Emil Punya karir di Politik Males Ngapain Lu males Mendebat politikus Iya lah Kenapa Politik mah kotor lah Politik mah apa Yang lu omongin Gue gak ngomong Beliau kotor atau gimana Cuman Itu dunia yang kotor Gitu Beda Apa namanya Idealisme yang diobrolin Itu bukan Politik mah Gimana ya Gue gak ngerti aja Ada orang percaya Sama tokoh politik Gue gak ngerti Sama sekali gak ngerti Soalnya Itu bukan Bukan buat gue lah Bukan berarti gue bersih Cuman Gak deh Pernah ketemu Kang Emil setelah kejadian itu Enggak gue belum pernah ketemu Belum pernah ketemu Kalau ketemu kira-kira mau ngapain? Mau ngomong gak Kang dulu kita berdebat? Dia juga udah lupa lah Siapa tau yang masih inget Karena kan tau berdebat sama vokalist koil mah Gak ada yang lupa Kalaupun inget Ya Kang Emil mah orang yang bijak sana tuh Gak akan gimana juga Terus kan Tung koil mah Gak penting Lu tuh bikin sosmed Motivasinya apa buat lu? Maksudnya ketika lu aktif di Twitter Aktif di IG Apa sih? Gue suka Gue suka Ya kan gue Di rumah sendirian Dengan sosmed kan gue berasa Punya temen banyak Punya Ada yang ngewaro Ada yang Standar bersosialisasi gue tuh Terpenuhi dengan Dengan sosmed Karena lu jarang ketemu orang Akhirnya Kebutuhan itu terpenuhi gitu Gue juga kan gak seneng Berpergian Gue gak seneng ketemu orang Tapi dengan adanya sosmed kan Seperti gue Berkenuh orang Seperti gue update gitu Sudah lah gue gak tau apa-apa Jadi kan Kang gini tentang ini Apa Apa tangkapan Kau gak tau nih Tentang gopar Anjing gopar siapa ya Gopar Gopar Gue juga gak tau apa ininya Oh gini Oh gini gini Seadanya lah Cuman Setidaknya kan Ada rasa seneng juga lah Gitu kayak Orang minta pendapat gue Jadi gue berasa orang penting aja Ya kan padahal Ya gak gimana-gimana juga Padahal lu mah gak serius Ketika lu ngasih respon-respon Itu lu sebetulnya Ya Se Yang otak gue ada aja Saat itu apa Gitu Jawabnya Jadi sebetulnya kita tuh Jangan menganggap serius Apa yang Jangan mengambil hati Apa yang lu Ucapkan di twitter ya Ya kalo Gue gak tau ya Gue gak tau kan Emang banyak orang yang baper gitu Di twitter Di sosial kan banyak orang yang baper ya Sementara kalo gue kan Ya gue emang gak punya hati mungkin Membaca apapun Gue dihina juga Ya gue dihina juga Seneng-seneng aja gitu Gue ngerasa kalo gue Orang ini menghina gue Berarti Oh dia tau gue gitu Soalnya kan lu sering banget ini Pendapat Orang tolo Itu kan sering banget gitu Iya Yang percaya sama ini Bodoh apa gitu Sering banget ya lu Kuat tweet Terus apa Iya Atau ngeledekin Pada dasarnya gue sering ngeledekin Jadi Hampir semua orang Mikir Gue selalu ngeledek gitu Padahal gak juga Ada juga Hal-hal yang memang Krusial gitu kan Ya gue kemarin Ada yang Ada yang ini gue di Instagram Oh akang Akang hijrah sekarang Hijrah enggak Ternyata Capturan tweet gue ada di Akun dakwah Tauhid lah Apa Jadi Kemarennya tuh gue Gue nge tweet Ada Capturan dari Kayaknya dari Instagram Gue dapetnya Atau gue lupa dari mana Kayaknya dari Instagram Bahwa Ini Karir Dan pekerjaan yang Haram Oh Iya Yang orang-orang apa Nomor satunya penyanyi Anjing Gue ini mah ya Ya udah Jadi gue tweet Gue nulis The The Hellraisers Sama si itunya Udah cuman gitu doang Padahal kok Captionnya Hellraisers Ya maksudnya kan Karena itu haram Jadi Yang punya pekerjaan itu Masuk neraka Hellraisers Gue gak bermaksud Apa-apa gitu Cuman dari Awal-awal ada yang Ngejawab Nge-reply Si tweet gue tuh Kayaknya Gue merasa Wah kayaknya harus Bertanggung jawab nih Apa namanya Nge-tweet kayak gini gitu Jadi gue sempet browsing Emang nyanyi beneran haram gak ya Gue sempet browsing Jadi gue cari Terjemahan Al-Quran Ada gak sih Yang Yang membahas itu Memang Kayaknya gak ada Tapi Betulnya Tapi Arahan kesana ada Jadi gue Kan gue gak bisa Bahasa Arab Dan Itu ya Jadi gue cari Terjemahan paling make sense Kan bahasa Indonesia Tapi kalo ini terjemahan Bahasa Indonesia Yang gak bener Menyesatkan nih Jadi gue cari terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan bahasa Inggris Sama terjemahan Bahasa Jerman Karena tiga ini Gue lumayan ngerti lah Dari kesimpulan gue sih ya Ya Penyanyi itu haram Penyanyi Selam Ini Gue bukan bermaksud Mengajarin orang Atau gue berdakwah Atau gimana Enggak sama sekali Dari apa yang Terjemahan tersebut Gue Pahami Ya memang Penyanyi dan main musik itu Haram Selama Si nyanyiannya itu Bukan untuk Menjunjung Allah Itu haram Karena Lagu-lagu gue Kecenderungannya ateis gitu kan Jadi Ya memang haram gitu Ya wis gitu kan Jadi yaudah lah emang Jadi gue cari bacaan-bacaan yang Bener gak sih Ada beberapa bacaan yang gue baca Ya Kayaknya memang haram Maksudnya Di KTP kan gue islam ya KTP gue islam Anggaplah gue bergama islam itu Sebagai Orang islam ya harus nurut lah Dengan Ya itu haram gitu Enggak gue aja Di membela bahwa itu Tidak haram Tapi ya masih pun haram kan Tetep ada orang yang mengerjakan yang haram Ya maksudnya Orang seumur gue gitu Gue nyanyi Berapa puluh tahun Tiga puluh tahun Gue membaca itu Tiba-tiba gue berhenti nyanyi gitu Ya gak bisa juga Gue cuman Mendapatkan Fakta Info lah gitu Gue mendapatkan info Bahwa Menurut Agama islam Penyanyi dan musisi itu Haram Kecuali kalau gue Menyanyinya Untuk Tuhan Nah itu baru Sesederhana itu aja sih Gak gimana-gimana Cuman Karena gue ngetweet itu Kayaknya di capture Ada di Aku dakwah Dakwah Dianggapnya Sudah bagian dari mereka Iya Gue gak tau Inginya gimana Terus Banyak Banyak DM-DM Akang ke hijrah Ayo ikut ini Oh gitu Banyak yang ngajakin pengajian Banyak Tapi kan di Bandung Banyak yang Ini ya udah hijrah Banyak Berapa Banyak Anak-anak yang Musisi yang hijrah Di Bandung Yang Sudah mengajak ke lu Yang personal Enggak Enggak ada Semua yang ngajak gue Enggak Gue kenal Oh kalau yang kenal Udah tau Lu udah gak bisa diajak Enggak tau juga Enggak tau Berarti kalau gitu Kapan kita tau Lu tuh lagi serius Menanggapi sesuatu Ketika di Twitter Gue gak pernah serius Tapi kalau untuk urusan agama Gitu Gue Ya kayak Karena gue nge-tweet itu Terus banyak yang jadi debat Jadi Saling inilah gitu Karena berdebat Oh ini gak haram Ini gini Gue berusaha Udah-udah Debatnya Ini dong Apa namanya Yang damai dong Debatnya gitu Gue berusaha gitu doang Apa namanya Kalau untuk urusan agama kan Ini banget ya Orang Antara baper Dan Berantem gitu Gue berusaha Apa ya Mendamaikan Bukan mendamaikan Menginginkan suasana aja lah Mencairkan suasana gitu Biar Kalau ada perdebatan agama Atau Yang gitu-gitu Yaudah debat-debat deh Apa Santai aja Ya jadi kalau di twitter Ada yang diketahuin sama lu Itu jangan baper ya Lu sering banget tuh Gue tweet Orang Terus Apa gitu Kayak nge-nge gitu Kalau yang gitu-gitu Emang nge-nge sih Lu tipe yang kalau nge-tweet dipikir dulu langsung tweet atau Ah Ajar aja Yang kepikiran Yang kepikiran aja Udah gak berpikir konsekuensinya apa gitu ya Telat Pas Ya standar lah Semua orang Kayaknya orang twitteran Mesosmen gitu kan Aduh Udah keburu Pas saat kita mikir Oh jangan Udah keburu nge-tweet gitu Tapi ada yang lu sesali gak Yang pernah lu ucapkan di twitter Atau diposting di instagram Banyak ya Kalau gue liat lagi Mungkin gue sesali semuanya gitu Cuma kan Yaudah gak usah diliat Ya gitu kayak Kayaknya kalau dibaca lagi Atau Aduh 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 Semuanya gue sesali Oke teman sekelas Karena ini takut memorinya sudah habis Lebih baik kita sudahi saja obrolan ini ya Nanti kasihan Gak ada memori buat manggung ya Habis ini kita bakal menyaksikan Di video berikut ini kita bakal menyaksikan Otong menyanyikan lagu The Beatles Karena kalau lagu Coil diakustikin susah katanya Susah ya Udah lama gak bisa main gitar lah Tangan gue Tangan kiri gue bermasalah Jadi nanti yang mengiringi adalah Buat gambar juga tadi Yang mengiringi adalah orang sound kita ya Untung ada orang sound yang jago main gitar Baru ngulik tadi Hebat sekali nih Sudah memberikan audio yang Dipuji lah sama netizen nih Podcast dengan audio paling aduhai katanya Ternyata orang soundnya jago main gitar juga Oke saudara-saudara Teman sekelas Karena kita sudah mendengar banyak cerita ini Pasti ini cerita yang paling berbeda Dari semua podcast naik kelas yang ada ya Pasti ceritanya bukan hanya musik Tapi juga klenik Ya kalau Tidak usah memperdebatkan Apakah anda bakal percaya atau tidak Apakah Otong berbicara benar atau tidak Karena Ya daripada menambah urusan anda Mendingan yaudah ditonton aja ya Gak usah dipikirin ini Otong ngomong benar atau enggak gitu ya Yang jelas dari pengalaman hidup Otong Kita bisa Apa Belajar sesuatu bahwa Ternyata Apa Keinginan untuk berkarya adalah salah satu yang membuat Seorang Otong Koyel ini Punya semangat hidup Walaupun diterpah segala macam masalah ya Masalah yang mungkin tidak ditimpa oleh semua orang Jadi Atas komitmen Otong Koyel untuk selalu berkarya dan Dia ini salah satu yang paling otentik Dari karyanya selama bertahun-tahun Maka saya nobatkan Otong naik kelas Semoga cerita-cerita Otong yang mungkin bisa memberikan memori Atau kenangan manis buat teman sekelas yang nonton Yang nonton membuat Masalah-masalah yang dihadapi teman sekelas jadi enteng Karena merasa Wah kayaknya masalahku tidak seberat hidup Otong Koyel Tapi Semoga kita doakan Otong Koyel bisa memberikan hasil karya Yang maksimal ke di depannya ya Sekali lagi terima kasih Otong Thank you lah Kita tunggu album terbaru Koyelnya ya Iya Setelah Thank you Seringain ini sedikit keluar Jangan lupa saksikan terus Podcast Naik Kelas Dan terima kasih telah menyaksikan Podcast Naik Kelas Minggu depan masih ada Bintang tamu yang akan memberikan Memori manis buat kamu yang mendengarkan Dengan karya-karya mereka yang maksimal Dan membuat hidup kamu teman sekelas lebih enteng Saya Soleh Solehun Sampai jumpa di Podcast Naik Kelas berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.